Ribon jemaah haji Kabupaten Bogor menjalani vaksinasi terakhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah mengaku khawatir sejak merebaknya vaksin palsu. Sementara pihak dinas kesehatan mendatangkan langsung vaksin dari produsen obat untuk menghindari vaksin palsu. 500 jemaah haji Kabupaten Bogor menjalani vaksinasi bersama di Puskesma Sukaraja. Mereka merupakan rombongan terakhir dari seluruh jemaah haji yang mencapai 2.800 orang lebih yang menjalani vaksinasi. Sebelum mendapatkan vaksinasi, jemaah diwajibkan menjalani pemeriksaan awal untuk meneliti kemungkinan jemaah tak bisa divaksinasi. Merebaknya kasus vaksin palsu sempat membuat jemaah sedikit khawatir akan mendapatkan vaksin palsu. Namun dinas kesehatan menjamin vaksin yang diberikan asli. Ini merupakan pemeriksaan yang terakhir kemana pada pemeriksaan ini calon jemaah haji ini diberikan vaksinasi meningitis. Tujuannya adalah untuk mencegah tertularnya penyakit meningitis. Untuk vaksin meningitis kita ini dijamin asli karena dinas kesehatan mendapatkan vaksin ini.